masalah di kagecoin memang saya suka sih rama biasa nih misalnya sih gg sih daripada tobi ramai pokoknya di kagecoin itu paling gg masih rama ini ultinya boom ultinya tuh kerasa loh hello semuanya selamat datang jadi kali ini kita bakal membahas formasi-formasi yang ada di jawa tuar ya kita masuk adventure dulu di elite oke jadi kita beli dulu di adventure bisa dibilang kita bakal membahas-bahas formasi-formasi ya yaitu adalah formasi yang menggunakan tank ada juga yang formasi itu tidak menggunakan tank kalau begitu kita membahas dulu bakal yang formasi-formasi yang menggunakan tank nih kita lihat ya tau-tau maksud saya yang menggunakan tank itu yang menggunakan formasi depan ya yang pake depan dan juga bisa menggunakan formasi yang gak pake tank itu langsung tengah aja ada juga yang begitu kita coba ya bisa kita coba-coba ya formasi yang bisa dibilang menggunakan tank dulu formasi menggunakan tank atau menggunakan depan itu banyak rata-rata itu ada 6-8 Madara ada saggasi rama ini ada paling berdominasi mereka berdua ini rata-rata mereka berdua ini kalau untuk saggasi raya ini bisa dibilang bagus-bagus cuman kalau di antara ninja top up dia ini yang paling gak bagus lah menurut saya sih paling kurang lah bisa dibilang dari antara ninja top up yang lain jadi kurang kalau untuk jabuja ini overpower parah sebenarnya cuman di atas level 100 kalau gak salah kalau saya paling kata level 100 baru digunakan paling tidak karena level agar dia itu kuat karena dan juga yang pasti awakeningnya sudah tinggi breaknya sudah jadi agar gak cepat co-it agar keburu nge-ulti sebelum co-it jadi bisa dibilang gg tapi level 100 baru berguna sih kalau begitu kita yang bisa dibilang berdominasi itu rata-rata si pet Madara dan saggasi rama tapi kalau saya kan kalau kalian nonton video yang saggasi rama kalau mau bilang sisma nolera kan saya lebih suka saggasi rama kalau kalian mau gunakan saggasi rama saja pun bisa kalau mau awal-awal masih awal-awal kalian masih dikit karakternya kalian mau beli dari kagecoin pakai hashi rama saya lebih bagus kan di kagecoin itu ada saggasi rama ada kobirama kalau saya sih lebih suka hashi rama ya lebih bagus hashi rama daripada kobirama yang di kagecoin kalau di mioboku itu tanknya paling bagus ya ini adalah mioboku yang di level awal jadi kalian bisa pakai begini terserah kalian atau kalian mau pakai ini saja sisa yang lain juga terserah kalian jadi kita kalau formasi tank ya ada yang begini ya kalau formasi bisa 9-100 rata-rata orang pakai jabuja loh karena ultinya itu ya doce itu kita lanjut ya formasi yang bisa dibilang tidak menggunakan tank ya kalau formasi tidak menggunakan tank ini dia tuh langsung menggunakan tengah langsung menggunakan tengah tapi kita coba dulu lah kita fight dulu lagi formasi yang menggunakan tank ya kita coba ya yang pertama kita pakai karakter yang bisa dibilang yang sering jepang kayak gede ya nih ini... belakang kita punya ini dan ini ya kita coba gue gini nih ya ini menggunakan formasi yang bisa dibilang tanker gimana ada formasi depannya nih kita kan jua bom ya oke sudah koit nah asek sudah rata jadi kalau mau menggunakan tank juga boleh terserah kalian dan juga ada juga formasi itu yang gak menggunakan tank tapi kalau ke sis madara ini masih kurang sih emang masih bagus sage ashir amat kalau saya ya kalau formasi itu kalian gak punya sage archimaru bisa juga kalian pake SPO bisa juga dan juga ini sage kabutonnya rata-rata orang ada juga sekarang pake cuman di level tinggi juga kalau begitu kita coba bakal ganti ya kita formasinya kita formasi yang gak pake tank nih formasi yang gak pake tank formasi itu langsung tengah entah kalian mau pake sifat sasukenya di depan tapi kalau gue ini bisa cepet mati sih karena ultinya aja bisa dibilang langsung koit ya kan rata-rata sih kalau gak pake tank nih formasinya kalau tidak kalian pake si pesasuke atau kalian pake sebuah archimaru kalau itachi ini jarang-jarang sih karena itachi ini kan di awal-awal tapi itachi ini bagus kalau kalian di awal-awal tuh beli di kage koin tuh yang mesasarin ya karena yang bagus itu kage koin tuh yang ini bisa dibilang worth it kali yang di kage koin nanti saya konten kah juga kita lihat aja lalu kita langsung saja karena yang formasi di tengah ini ada juga yang pake si pesasuke aja ada juga yang pake edo hitachi aja karena edo hitachi ini walaupun dia itu di tengah dia itu bisa dijadiin tanker dia bisa dijadiin tanker contoh aja kita pake edo hitachi dulu dah kita pake edo hitachi dulu ya kita pake ini ini belakang lah kita pake ini ini ya kita pake edo hitachi kita pake ini aja nah ini boleh juga sih karena si pesasuke dia juga di depan kalau mau pake tengahnya atau kita coba pake gui aja kita coba gui ya eh guinya nih gak bisa kalau gui di tengah kayaknya sih gak bisa kalau kalian kasih gui dia di depan si pesasuke bisa cepet koin nih guinya kita jangan kasih gui kita coba ya kasih gui aja deh jangan gitu musuhnya bisa dibilang masih yowai kayak gitu kita coba gini aja deh kalau kalian pake edo hitachi ini juga boleh edo hitachi sama si pesasuke cuman ya kalau ada edo hitachi pesasuke juga gak apa-apa juga sih kan sama-sama gak ada depan juga oke betul ya oke sudah rata si pet obito ini pasti ya sih bagus juga disandornya kan tapi bisa ngasih doji juga lumayan bisa dibilang kalau di awal-awal kan itu dia mau boku kan bisa beli itu mantap supportnya ini kita agak sekat informasi ada juga nih kita pakai belakang 6 bisa dibilang ya doji tadi ini salah satu tanker terkuat walaupun dia ini pemain tengah masalah tanker dia ini GG parah jadi kalau kalian mau bertanya bisa lihat tuh pas dia ngasih armor armornya itu dikasih ke tim GG GG G G G jadi kalau kalian mau bertanya formasi antara gak pakai formasi gak pakai depan atau gak pakai belakang atau gak pakai tank semuanya sih bagus-bagus aja cuma sesuai formasi kalian dan musuh kalian juga kadang ada juga sih kelemahan kalau kita gak pakai depan tapi saya itu pakai formasi gini ini saya pakai Edoitachi karena Edoitachi ini pasti sih memang GG ayolah jadi tanker emang GG Kari jadi ya saya pakainya Edoitachi di depan cuman kalau misalnya kalian gak punya kalau masih masih suka sih sebenarnya juga cuman sulit sih cuman boleh juga boleh cuman sulit ya bisa dibilang kalau kalian itu bisa dibilang Sagi Hashirama itu sangat worth it kali kita coba pakai karakter-karakter yang bisa dibilang yang itu ya yang awal karakter-karakter awal-awal lagi ini kan bisa dibilang memang ada sebagian karakter yang sulit didapat kita coba pakai karakter yang di awal main yang jarang yang di awal main sering kita pakai Hashirama kita pakai kita pakai Itachi kita belakangnya kita pakai Obigo ini hasil dari Gagekwan juga bisa dan juga kita kasih belakangnya yang bisa kita dapatkan dengan gampang itu aja kita pakai super Naruto kita pakai belakang belakang kita kasih gini ini hasil dari kok di boleh juga aku oke kita coba begini ya ini formatinya kita menggunakan tanker Hashirama jujur saya kalau masalah di Kagecoin memang saya suka sih Hashirama biasa misalnya sih gg sih daripada Tobirama pokoknya di Kagecoin itu paling gg dengan Hashirama ini Ultinya BOOM Ultinya tuh kerasa loh ultinya itu kerasa jadi bisa dibilang kan kalau kalian awal main itu wajar kalian masih gak punya Nagato kalian masih bisa dibilang masih dikit karakternya kalian bisa pakai ini dulu masih dibilang ngelayak sekali ini Tachi di Win Kai BOOM kalian bisa lihat damage ini tuh benar kerasa loh bisa me healing team juga jadi Hashirama itu haus juga kalau di awal-awal cuma kalau di awal-awal kalau yang gak pakai depan tuh sulit sih bisa cepet coin jadi rata-rata kalau kalian di awal main ya jangan pakai rata-rata sih harus menggunakan tank wah sifat Naruto GG 200 ribu 200 ribu 200 ribu 200 ribu Itachi bangirnya cuma Itachi GG juga jadi kita bakai ya bisa dibilang Itachi kalau kita pakai tengah nih misalnya kita gak pakai depan nih buat formasi yang sering di awal-awal main ya pakai siapa ya bisa dibinakan kalau sifat Sasuke ini lebih sulit di carinya kalau pakai Naruto ini ya gila ya gila Toneri bagus ini DMK ultinya lumayan serang lasernya tuh kita pakai yang belakangnya ini kita pakai ini kita kan dari kode juga nih kita coba Itachi di depan ya Itachi ini sebenarnya sih mantap juga bisa dibilang dia itu memiliki skill yang sangat bagus juga di Itachi ini cuman kalau sekarang kan karakter-karakter yang langka-langka itu mudah di depan jadi Itachi ini udah agak metal aja karena karakter-karakter seperti Nagato itu sudah bisa didapat karakternya yang mahal-mahal sudah bisa didapat entah dari Jogoku kan atau dari Kone Climb jadi Itachi ini jadi kurang-kurang aja sekarang ya Senjiri 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 Kobi ini keren juga padahal lute-nya keluar Yubi kalau Itachi keluar Susano kalau Itachi keluar Susano BOOM koin Gata liat datanya wah ini Speed Naruto salah ya Speed Naruto ini padahal di awal-awal kan bisa dibilang masih lumayan sulit juga kita cek dulu di obokus op ini akan padahal nggak ada Speed Naruto seharusnya Sagen Naruto sorry sorry Kalau begitu kita videonya sampai sini saja ya Sampai jumpa lagi di next video Dan sampai jumpa lagi Dan terima kasih Terima kasih